Halo Earth, welcome back with me and my Civic, and we are the Earth. Oke guys, jadi pertama gue mau ucapin buat Indonesia selamat dirgahayu yang ke-76. Kita merdeka 76 tahun, yang belum merdeka bawa mobil stand di Indonesia, kacau, jalan. Jadi hari ini karena 17an dan biasa ikut lomba-lomba, dan PPKM nggak ada lomba-lomba jadinya, jadi kayaknya gue mencari olahraga yang nggak merusak mobil tapi malah menyayangin mobil. Akhirnya apa gue cari-cari yang nyuci mobil lah ya, apalagi nih mobil gue udah kacau banget, karena ya proyeknya tertunda, nanti gue juga bakal bocorin proyek Civic gue tuh sebenernya apa gitu. Jadi langsung aja ini selang udah gue siapin, tadi gue mau pake pressure washer, tapi kayaknya biar lebih keliatan menyayangi, kita giniin aja. Oke ini kotor banget guys, sumpah nggak bohong, ini kotor banget. Dan kenapa gue nggak pake pressure washer, karena atepnya bolong, belum dipasang atepnya. Jadi kalau pake pressure washer tuh daleman kacau banget, apalagi tuh gue lagi buka head unit, buka speedometer, kebuka semua tuh daleman. Jadi gue nggak mau pake pressure washer, takutnya kacau nanti dalemnya. Wuh, konslet semua dah, udah rusak sama rusak mobil gue. Oke, jadi ini bisa dilihat ya, udah jadi dust bucket alias sekumpulan debu, kacau banget. Bisa dilihat ya, ini hasil cetek kita masih mengkilat, walaupun udah dijahatin begini. Ini gila, ini dulu padahal mobil gue sayang banget ya, jaman gue kuliah tuh gue cuci 2 hari sekali, tergantung deh pokoknya sekotornya. Cuman paling lama tuh 3 hari sekali udah nyuci lagi. Ini kayaknya udah sebulan kali ya kayak, udah sebulanan nggak pernah dicuci, dan gue pengen nyuci sendiri sekarang. Sebenernya ini cara mencuci yang salah ya guys, karena ya pasti bikin baret, karena ya ini digosoknya pake kan Ebo, terus gue muter-muter dari tadi, besoknya muter gitu, jadi bakal baret-baret ya. Cuman bakal di repaint anyway, jadi ya asal bersih aja lah. Gue cari olahraga juga gitu, karena biasanya 17-an ada olahraga, ini nggak ada sama sekali, sedih banget. Kotor banget guys, sumpah nggak bohong gue. Oke guys, guys nih coating setelah dua tahun di kita air udah masih jatuh semua kering ini tinggal ditiup aja kering nih Oh jadi ini bedanya mobil di coating sama enggak makanya gue nyantai banget debu-debuin mobil gua kalau kalian mau coating langsung aja di earth premium dikit lagi nih tinggal bempat ada du-du-du-du-du oke guys wuh gila debunya banyak banget sedih sih gua gua sedih terus sedih banget apalagi kalau kalian lihat mesin kalian gua tunjukin mesin ah udah lama nggak tunjukin aduh kacau interior guys wuuu di sensor ya gila busmeter gue sampai di bawah dashboard dong aduh kacau banget mesin kacau ini kacau banget udah sampe lupa ah wuuu ini kemarin gua mau pake buat ninja nggak masuk terus gua lupa nih buat dimana ya bentar ini gini ini kesini ini gini gini ini kesini gitu kali ya bodo amat deh oh iya ini kan buat blow buat busmeter 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 nyambung juga sama Westgate aduh ini berantakan banget nah sip jadi ini mobil kacau banget guys kalian bisa lihat yang tadinya mobil kontes bersih mulu sekarang jadi sambil gua ngolap lah ya gua sekarang jadi apa ya jadi pengkoleksi debu oke sedih gua sedih banget jadi gua mau tanya dua hal ke kalian pertama masih setuju nggak mobil gua tetep camber kayak gini tapi kalian lihat aja nih nih miring tuh miring tuh padahal posisinya masih tinggi pas lagi cepat dia lebih miring lagi jadi kalian masih tetep setuju nggak kalau mobil gua camber gini apa gua bikin ala-ala miti pake coilover gitu terus bocuran konsep nih mungkin dari kemarin banyak yang nanya nih mau diapain nih gila tapi ada satu yang jawab bener gila kok hebat banget ya ini jadi gue pengen jadi civic pertama di dunia jadi ini nanti kita mau bikin wagon di mobil ini konsepnya awalnya karena gue mau beli wagon tapi yang seperti kalian tahu wagon itu mahal banget wagon itu mahal banget jadi kayaknya nggak mungkin gue beli wagon gue belum mampu dan gue udah bingung juga nih civic gue tuh mau diapain jadi nanti antara wagonnya dibikin ala-ala racing gitu atau wagonnya tetep stans gua masih dalau buat masalah itunya ya temen yang pasti ini mobil bakal gue bikin wagon guys jadi per hari ini gue udah bocorin karena 17an jadi selebrasinya adalah pembocoran konsep dan gua mulai ngelanjutin mobil gua jadi mungkin besok atau minggu depan lah gue lihat kondisi bengkel dulu nanti gue mau mulai potong nih belakang jadi nanti konsepnya nih kita potong dulu sini kita potong segini lurus ini kemarin selebrasi doang gue udah gue gedor-gedor karena ini gak kepake oke daripada gue selalu potong disini jadi gue potong di atasnya terus sampai sini kalau gue kemarin desain tuh sampai sini diganti mulai dari sini ini kan mulai turun nanti kita kita bikin stabil dulu mungkin disini nih kita lurusin lagi gue pengennya sih bokongnya tetep pendek ya jadi mobilnya gak terlalu kayak odyssey gitu enggak odyssey kan mpv gue gak mau mobil jadi mpv gitu gue tetep pengen wagon jadi kalau wagon kan buntutnya tetep pendek bener-bener kalian setuju enggak dan kalian pengennya gimana wagon racing karena gue udah ada turbo atau wagon full itu spek aja gitu yang turbo airsas keber-keber gitu yang stands lah kalian boleh pilih lah kalau stands sih bukan stand apa ya fitment lah kalau stands ya semua ya gue stands gitu jadi sekarang gue pengen bersihin mesin sebenernya durasi udah kelamaan kali ya kak kalau gue bersihin mesinnya jadi mungkin off-camera aja intinya gitu jadi gue selebrasinya adalah gue olahraga bersihin mau mobil gue yang kotor banget ini karena kemarin kotor tuh bikin kita nggak niat buat ngelanjutin gitu apalagi kemarin rame ya gue bener-bener nggak kepegang mobil gue dan setelah dibersihin gue jadi apa nggak usah ya gue pasangin lagi pelg ya gitu jadi cuman ya udah nggak tahu juga tujuan yang disipik buat apa gitu jadi mpik gue nih gue pakai harian juga udah nggak mungkin gitu karena ya banyak lah gue buat bikin mobil ini buat harian sih keluar deh 80 jutaan lagi gitu jadi ada nggak ada juga duitnya jadi sedih-sedih banget loh kalau pelg gue lagi bangun entah itu nanti miti atau apa tergantung nanti masuknya segimana nih di pelg ini di fitmentnya gitu tinggal kita atur cambernya aja kalau emang jadinya nanti rata vendor ya gue bikin pengen cobain miti nanti gue beli coilover aja gitu jadi ini airsas juga sebenarnya soalnya kalau emang mobil bener-bener mau dipakai proper gua airsas harus beli gitu at least beli balonnya 4 biji itu balon 4 biji sama coilover second harganya lebih murah coilover second gitu jadi kayaknya nanti gue mau pakai coilover dulu sementara gitu deh guys jadi mungkin buat orang konsepnya begitu selamat ulang tahun Indonesia yang ke-69 ya eh 76 kok 69 beda dong hahaha jadi jangan pokoknya jangan lupa kita punya tujuh Instagram link ada di sini jangan lupa juga subscribe dan earth industry lagi ada promo buat baju langsung kepoin aja promonya apa langsung aja liat Instagram jadi udah topik video guys thank you for watching and be the best on earth see you guys